Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dalam 10 penampilannya, Hamra sukses mencetak 3 gol melalui sundulan Pemain berusia 24 tahun itu, juga berkontribusi besar dalam menjaga gawang Persik Kediri Untuk tetap clean sheet Perpanjangan kontrak ini merupakan apresiasi, dengan apa yang sudah dia tunjukkan Sepanjang membela Persik Kediri Kami berharap, Hamra dapat lebih memberikan kontribusi maksimal, serta lebih meningkat lagi, ujar sang direktur Persik Sementara itu, Fafa Mario belakangan ini menjelma menjadi back yang serba bisa Di musim ini, jebolan Sado Uruguay itu nyaris bermain di seluruh posisi, untuk di lini pertahanan macan putih Meski berposisi natural sebagai back tengah, Fafa Mario juga fasih saat ditempatkan di sisi kanan, maupun di sisi kiri pertahanan Persik Kediri Saat Agil Munawar absen karena akumulasi kartu, pemain berusia 29 tahun itu, sering mengisi posisi tersebut Bahkan ketika Dani Saputra dan Yusuf Meilana juga berkutat dengan cedera, serta Rangga Widiansyah yang mendapat panggilan timnas Fafa juga mampu memainkan peran sebagai back kiri dengan baik Proses perpanjangan kontrak, memang berdasarkan performa pemain di musim ini Kami juga melihat kebutuhan tim kedepannya, berdasarkan evaluasi bersama tim pelatih dan manajemen, tutur Arif Sharifuddin Adapun saat ini, pihak manajemen sudah memberikan perpanjangan kontrak, terhadap 12 pemain Persik Kediri Jumlah pemain yang diperpanjang kontraknya ini, diperkirakan masih akan bertambah lagi Hal ini dikarenakan, proses negosiasi masih terus berjalan, serta menimbang beberapa opsi yang ada Sejumlah pilar absen, Persik tetap optimis bakal catat rekor baru melawan Persis Solo Persik Kediri begitu percaya diri bakal mengalahkan tuan rumah Persis Solo Dalam laga penutupan Liga 1 musim ini, di Stadion Maguwo Harjo Sleman Tanpa beberapa pilar utamanya, tim macan putih tetap optimis akan mencatatkan rekor baru Adapun di hari kemarin, rombongan Persik Kediri telah bertolak menuju Sleman, dengan membawa 23 pemain Adapun sejumlah pilar yang absen, diantaranya Rohit Can, dan juga Yusuf Nailana, yang masih harus menjalani pemulihan cedera Kemudian disusul Hamra Hehanusa, serta Riyadno Abiyoso yang tengah sakit Saya tentunya senang, persiapan tim kami berjalan sangat baik Seluruh pemain sangat antusias dan semangat, untuk mempersiapkan diri Memang ada beberapa pemain yang absen, seperti Ferry Pahabol karena ada urusan keluarga Akan tetapi, saya percaya semuanya sudah siap jika diturunkan, ujar Divaldo Alvis Seperti dikatakan, laga kontra Persis Solo akan sangat penting bagi Persik Kediri Dan bukan sekedar untuk mengejar rekor kemenangan beruntun, pada sisa kompetisi musim ini Tentu sembilan kemenangan beruntun sebelumnya, akan menaikkan moral bertanding Dan jika kami menang, semuanya akan mengukir sejarah Seluruh tim sangat termotivasi soal itu, tapi sama seperti laga sebelumnya Persiapan harus sempurna, dan fokus selama pertandingan, tambah sang pelatih Untuk diketahui, saat ini Persik telah menyamai rekor sembilan kemenangan beruntun dari Bali United Dan juga PSM Makassar Jika memenangkan laga tersebut, mereka akan mencatatkan rekor baru Dan menjadi sepuluh kemenangan beruntun Sementara itu, terkait calon lawan yang mereka hadapi Divaldo Alvis menyebut Persis adalah tim yang kuat Namun bukan tidak mungkin, Persik Kediri akan mampu mengalahkan Laskar Sambernyawa Terima kasih telah menonton!